J.C. Channel adalah channel official jawaban.com di YouTube. Awalnya menjadi channel yang berisi video dari program TV, di mana jika audiens tidak sempat menyaksikan program CBN di TV, mereka dapat menyaksikannya di YouTube. Namun dalam perkembangannya, J.C. Channel mulai menghadirkan program-program baru, seperti Fakta Alkitab. Fakta Alkitab Nah, Fakta Alkitab kali ini kita akan membahas apa kira-kira? Kita akan membahas mengenai kasut. Bapak Bang, saya mau tanya, di Alkitab itu kasut yang dimaksud bahannya apa sih? Kalau kasut secara umum kan dipakai untuk di kaki. Jadi bahan-bahan yang dipakai biasanya itu dibuat dari kulit. Dari kulit binatang, bisa dari kulit sapi, kulit domba, atau bahkan juga mungkin dari kulit unta. Dan vlog atau video blog, dengan narasumber yang hidupnya telah memberkati dan menginspirasi banyak orang. Yo, Jessyers! Kita ketemu lagi di One Day With. Dan sekarang kita akan ketemu dengan seorang basis keren namanya Biri Likumahwa. Ayo kita ketemu sekarang. Hari ini bakal, Jessyers bakal ngikutin gue. Kita bakal ada meeting. Ada dua meeting. Udah ikutin aja lah pokoknya. Oke, Jessyers. Kita balik lagi di One Day With Rika. Saya akan ngajak Jessyers semua untuk melihat sepertinya aktivitas keseharian saya. Salah satunya di stasiun televisi berita yang selama lima tahun ini saya berkarya. Yuk kita masuk ke studio. Ada apa di sana? Kita tunggu yuk. Hai, Jessyers. Apa kabar? Selamat datang di Kejora. Kejora itu sebenarnya tempat di mana kita pabriknya start up. Jadi di sini nanti banyak ketemu temen-temen yang lagi bangun perusahaannya sendiri gitu kan. Jadi orang yang dateng, oh punya ide, pitching sama kita. Kita juga coaching, ya kita bantu ajarin mereka. Kita juga bantu dari sisi transfer know-how, teknologi. Hai, Gozo! Oke, gitu deh sama gue Edo sekarang di sini. Ya, hai, Jessyers. Value apakah yang mau disampaikan ke viewers? Sebenarnya salah satu value kita adalah kita pengen sharing value kehidupan pada generasi muda terutama. Sosok Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup? Buat saya, Tuhan Yesus adalah sumber dari kecukupan bahkan berlimpah-limpah. Apa arti sebuah kesuksesan buat seorang Yesua? Sebuah kesuksesan adalah ketika kita bisa melakukan apa yang kita suka dan kita bisa maksimal di sana. Yes. Itu sukses kalau menurut saya. Karena udah ini kan? Ya, itu liat tuh udah gede kan? Kok jadi aleh banget sih? Oke, jadi challenge kali ini kita bakal namanya kayaknya Whisper Challenge sih. Marina. Maria. Marina. Marinda. Ular. Ular. Oh ya. Lari. Lari. Lagi. Lari. Akhir Juni 2017, Yesi Channel mencapai jumlah sebanyak 100 ribu subscribers. Semua karena anugerahnya. Setiap bulannya, rata-rata Yesi Channel ditonton oleh 3 juta orang dari berbagai macam suku dan agama. Terus doakan kami agar Yesi Channel semakin menjadi berkat. Halo semuanya, gue Daniel Tanamal mau mengucapin untuk Yesi Channel pencapaiannya sekarang sudah 100 ribu subscriber. Nah, harapannya sebelum akhir tahun ini atau tahun depan sudah 1 juta subscriber. Selamat untuk Yesi Channel atas pencapaiannya 100 ribu subscriber. Wow, dasyat. Selamat buat Yesi Channel atas subscribersnya yang sudah sampai 100 ribu. Maju terus. God bless you. Wow, congratulations to Yesi Channel atas mencapai 100 ribu subscriber. Woo!